Pemirsa konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran telah dimulai, walau Iran menyebut ini adalah serangan balasan setelah konsulatnya hancur akibat di roket. Tapi pertanyaannya apakah konflik ini bisa berlanjut lebih jauh ke depan? Dan tentunya apa pengaruhnya terhadap apapun sektor yang ada di Indonesia, baik secara ekonomi, global, mikro maupun global maksud kami pemirsa, dan juga secara sosial. Kita bahas lebih dalam bersama para narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rony Prasetyo Yuliantoro. Kemudian Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yudha Nugraha. Dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama Sindoprene malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Dan saya langsung saja ke Pak Dubes, Pak Rony. Seperti apa situasi terkini terkait dengan pasca saling serang? Saya tidak mau mengatakan saling serang karena ini menjadi sebuah perspektif tersendiri. Tetapi memang ini akan berdampak. Khususnya terhadap warga, kami khawatirkan ini berdampak kepada warga yang tinggal di Teheran, termasuk warga negara Indonesia di sana. Saat ini seperti apa, Pak? Ada juga langkah kontingensi mungkin yang diberlakukan oleh pemerintah di sana? Baik. Sehingga pada saat hari ini, satu hari setelah serangan balatan atau retaliasi yang dilakukan Iran terhadap Israel, situasi di Teheran khususnya situasi kehidupan berlangsung dengan normal, tidak terjadi, contohnya ras atau antrian pembelian bahan makan, makanan, kemudian juga tidak ada antrian pembelian bahan bakar, situasi kehidupan berlangsung dengan normal, dan tentunya ini tidak berarti bahwa situasi itu sudah kembali normal, tidak ada konflik, tetapi tetap menjadi suatu perhatian bagi kami, terutama Republik Indonesia, terutama dalam melindungi, upaya melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Oke. Kita harapkan agar situasi ini tidak tereskalasi lebih lanjut, sehingga keamanan dari warga negara Indonesia yang, terutama warga negara Indonesia yang ada di Teheran atau Iran secara keseluruhan, dan juga lokasi-lokasi yang lainnya tetap aman. Tapi sejauh ini, Pak Roni, Pak Dubes, ada berapa jumlah warga negara Indonesia sendiri yang ada di Iran, Teheran, dan juga mungkin kota-kota lainnya? Ya, menurut catatan yang kami punyai, jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran adalah 376 orang. Banyak sekali. Semoga aman-aman selalu ya. Tersebar di beberapa kota. Ada di Teheran, kemudian di Kota Kung, 200 km atau 2 jam berjalanan dari Teheran ke selatan, dan beberapa kota lainnya. Oke, baik-baik, Pak Roni. Saya beralih ke Pak Yuda. Pak Yuda dari PWNI Kemenlu Republik Indonesia sendiri, apakah sudah menyiapkan langkah-langkah, lagi-lagi berkaitan dengan kontingensi, mitigasi, dan juga mungkin jika dibutuhkan nantinya, evakuasi warga-warga negara Indonesia yang berada tidak hanya di Iran, tetapi juga wilayah terdampak lainnya, seperti Libanon, Jordania, dan juga mungkin di Israel? Ya, betul Mbak Fani. Jadi dalam situasi seperti saat ini, di mana kemungkinan eskalasi situasi keamanan semakin besar, maka yang paling diperlukan dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia adalah kesiapan rencana kontingensi. Nah, dalam konteks tersebut, perwakilan kita adalah malini KB Teran, yang dibuat oleh Pak Dugasoni, dan juga KB Ri Aman, telah menyiapkan rencana kontingensi jika terjadi eskalasi situasi yang membahayakan warga negara. Dalam konteks ini, sesuai dengan rencana kontingensi, ada tiga status siaga. Siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, saat ini untuk wilayah Israel dan Palestina sudah ditetapkan sebagai siaga 1. Sebetulnya siaga 1 ini sudah ditetapkan sejak 7 Oktober tahun lalu, ketika ada konflik di Gaza, dan belum diturunkan hingga 1. Nah, sedangkan untuk wilayah Iran, Pak Dugasoni sudah menetapkan status di Iran menjadi siaga 2. Dalam konteks tersebut, kami di Kementerian Luar Negeri dan juga di perwakilan telah melakukan komunikasi dengan warga negara kita. Kemarin kita melakukan Zoom Meeting dengan seluruh WNI yang ada di Israel dan juga di Iran. Kita sampaikan langkah-langkah kontingensi yang perlu diantisipasi jika ada eskalasi lebih lain. Oke, kalau tadi di Iran ada sekitar 300 warga negara Indonesia, Pak Jodha, kalau di Israel ada berapa? Ya, untuk di Israel, data awal yang kita catatkan ada 115. Banyak juga ya. Namun kemudian, pada tanggal 13 April yang lalu, sebetulnya sebelum serangan, kami sudah menghimbau kepada masyarakat untuk segera lapor diri. Karena lapor diri, data yang akurat itu akan sangat menentukan kecepatan respon dari perwakilan er. Nah, setelah ada imunan tersebut, data terakhir per hari ini, tercatat ada 130 warga negara kita yang tinggal di Israel dan kemarin tercatat ada 90 warga negara kita yang melakukan wisata religi. Jadi, 130 ditambah 90. Nah, namun untuk yang melakukan wisata religi, sebagian besar sudah kembali ke wilayah Jordan kemarin. Dan hari ini sudah dibantu juga dipasilitasi di King Hussein Border Crossing untuk melintas ke Jordania. Dan saat ini yang masih ada di wilayah Israel ada 31 wisatawan. Ditambah 130 yang ada di Israel. Kalau di Israel, level kontingensi atau level siaganya berapa, Pak? Sudah siaga satu. Siaga satu. Namun pada saat itu, ya, sebagaimana kami sampaikan, siaga satu sudah kita tetapkan sejak Oktober tahun lalu dan saat itu kita sudah menawarkan untuk proses evakuasi. Oke. Sekali lagi, kewajiban bagi negara sesuai dengan Undang-Undang 3799 untuk mengevakuasi warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah aman. Namun pada saat itu, mayoritas BNI kita memilih untuk tetap tinggal di wilayah Israel. Dan tentu itu menjadi pilihan masing-masing karena proses evakuasi sendiri sifatnya voluntif. Oke, baik. Saya masih penasaran terkait dengan bagaimana reaksi dan juga mungkin langkah-langkah pribadi dari para warga negara kita baik yang masih tinggal di Iran, Teheran, Iran, dan juga kota-kota lainnya. Serta yang mungkin sempat mencurahkan perasaan mereka dan juga kekhawatiran mereka ketika Zoom meeting bersama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tadi. Tapi saya harus beralih ke Prof. Hikmahanto karena ada yang sedikit menggelitik ketika memang situasi ini terekskalasi mulai dari serangan pertama Israel ke konsulat Republik Indonesia maksud kami konsulat Iran di Damascus, Syria dan juga serangan balasan lewat udara dari Israel. Tapi ingatkan saya lagi Prof. Sesuai dengan Konversi Jenewa konsulat apakah betul lokasi yang seharusnya bebas dari serangan militer? Sebenarnya begini kalau dalam situasi perang ya tidak mungkin juga ya kita bilang bahwa itu bebas dari serangan militer. Kita tidak tahu apa motif dari Israel ketika melakukan serangan ke konsulat di Damascus konsulat Iran di Damascus tapi menyerang tanda kutip konsulat yang dianggap sebagai teritori suatu negara di negara lain itu jelas tidak diperbolehkan. Apalagi apakah ini bisa dibilang situasi perang Prof saat ini? Antara Iran, Israel? Ya kan begini kita tahu bahwa di Gaza ini sedang dilakukan serangan oleh Israel dan kemudian Iran ini sebenarnya sudah ingin sekali masuk ke Gaza kalau yang dihadapi adalah hanya Israel mungkin dia akan sudah masuk sejak lama tapi kalau dia menghadapi Israel dan kemudian Amerika Serikat ini yang jadi masalah bahkan dunia karena dia juga perlu mendapatkan alasan untuk bisa melakukan penyerangan ke Israel karena Israel ini kan sudah ada resolusi Dewan Keamanan PBB bahkan yang terakhir Amerika Serikat abstain sehingga bisa dikeluarkan untuk melakukan gencatan senjata sudah ada resolusi Majelis Umum PBB bahkan Israel sudah dibawa oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional tapi apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu katanya adalah tidak ada satupun yang bisa menyetop kami Israel menyerang Gaza yang sampai mengakibatkan hampir 40 ribu rakyat sipil meninggal di sana lalu apa yang bisa diperbuat oleh dunia di sini Iran ingin sekali masuk tetapi dia juga tahu konsekuensinya sehingga ada blessing in disguise juga strategi Israel melakukan serangan ke konsulat ke konsul di damaskus konsul ikra di damaskus karena ini menjadi alasan justifikasi bagi Iran untuk melakukan serangan ke Israel karena tanggal satu aplik diserang lalu kemudian Iran mengatakan bahwa kami sudah ke Dewan Keamanan PBB tapi tidak ada tanggapan apapun jadi kami melakukan serangan balasan dan ini yang dilakukan oleh Iran nah sekarang ini kalau kita dengarkan pendapat dari kepala pemerintahan kepala negara di Eropa di Amerika Serikat bahkan mereka selalu menyuruhkan Perdana Menteri Netanyahu jangan kamu serang balik Iran misalnya Perdana Presiden Perancis mengatakan seperti itu Presiden Joe Biden mengatakan seperti itu bahkan Presiden Joe Biden sudah mengontak Perdana Menteri Netanyahu yang akhirnya Perdana Menteri Netanyahu mengatakan kita akan batalkan serangan ke Iran karena sebelum ini Menteri Pertahanan Israel sudah mengatakan bahwa Israel akan membalas serangan dari Iran pada waktu yang tepat nah pada waktu yang tepat ini kan kata-kata yang mengambang kriptik ya apakah besok apakah dua hari lagi dua minggu lagi dua bulan dua tahun yang akan datang tetapi memang dimainkan untuk supaya mereka punya ruang untuk berdiskusi apakah akan diserang atau tidak diserang tapi setelah melihat banyak negara mempressure Israel untuk tidak melakukan penyerangan akhirnya Israel membatalkan serangan itu dan kita harap bahwa serangan ke Gaza juga harus dihentikan karena kalau tidak nanti akan ada negara kemarin kan dari Kuti dari Yemen sudah melakukan serangan ke kapal-kapal Israel begitu kan Hasilullah dari Lebanon juga sudah melakukan hal yang sama jadi ini semua yang menjadi kekhawatiran bagi negara-negara besar kalau misalnya sampai Israel melakukan serangan ke Iran serangan balasan lalu kemudian Iran menjanjikan bahwa akan ada serangan yang lebih besar dan lebih masif itu kan Amerika Serikat akan turun kalau Amerika Serikat turun mungkin juga Rusia akan membantu Iran bukan karena membantu karena kepentingan Iran bukan karena mereka tidak suka saja dengan Amerika Serikat sama Amerika Serikat masing-masing punya kepentingan politiknya masing-masing akhirnya the enemy of the enemy of stranger yang kita benci bisa jadi ya maksudnya enemy bersama begitu ya Profit Mahanto ya apa namanya mekanismenya atau logikanya oke tapi ini kan berarti menjadi sebuah psychological warfare tersendiri ancaman-ancaman yang berdampak kepada psikologis terutama untuk pemerintahan Pak Dubas dengan adanya ancaman tersebut dari Israel ke Iran yang kita tidak tahu kapan apakah betul akan terjadi dan jika iya kapan terjadinya ini tidak ada lagi-lagi semacam persiapan penjagaan yang lebih ketat atau mungkin secara operasi militer yang disiapkan ada informasi kami juga apa ya mendapatkan informasi terkait dengan Operation True Promise atau operasi janji sejati apakah ini juga berdampak kepada warga negara terutama ketika kita lihat tampaknya memang dukungan cukup besar dukungan menyeluruh dari kalangan atau warga sipil yang ada di Iran ada demo ada demonstrasi besar-besaran juga atau aksi besar-besaran juga hari ini kabarnya Pak Dubas baik kemarin terjadi demonstrasi kemarin oleh sekelompok masyarakat ada Iran yang mendukung serangan retaliasi Iran ke Israel yaitu di Teheran tepatnya di Palestinian Square yang ada di jantung kota Teheran mereka mendukung serangan pemerintah serangan militernya ke Iran dan setelah itu sampai hari ini tidak ada lagi apa namanya demo lagi dan tentunya kami yang bagi kami KBRI adalah bagaimana upaya untuk melindungi warga negara kita sendiri dan ini yang sudah tadi disampingkan juga oleh Pak Yuda bahwa kita tetap alert dan tentunya apa yang dilakukan oleh KBRI adalah mengeluarkan status siaga 2 dan siaga 2 ada beberapa apa namanya poin yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia termasuk bagaimana bekal untuk evakuasi kemudian juga persiapan untuk selalu komunikasi dengan hotline dari KBRI dan lain-lain karena ke depan situasinya memang masih unpredictable dan ini yang akan kita monitor dan kita akan antisipasi ke depannya oke di Teheran sendiri Pak Dubes apakah ada beberapa titik yang mungkin nantinya akan digunakan sebagai tempat pengungsian kalau-kalau lagi kita kita tidak mengharapkan seperti itu tapi khawatirnya memang ini situasinya jadi tereskalasi ya kami sudah melakukan apa namanya melakukan suatu penunjukan di mana nanti ada titik temu untuk para WMI kemudian kita bersama-sama untuk apa namanya dievakuasi melalui beberapa rute yang sudah kita tentukan dan sudah kita anggap aman untuk evakuasi tersebut just in case kalau ada penutupan bandara jadi kita dapat dilakukan melalui darat menuju negara yang berdekat dan aman baik saya beralih ke Pak Yuda terutama ketika tadi Pak Yuda mengatakan Zoom meeting juga sudah dilakukan apakah ada cerita tersendiri dari warga negara yang ikut Zoom meeting tersebut terkait dengan bagaimana mereka mengkhawatirkan nasib mereka atau justru siap ketika memang nanti ada langkah-langkah secara personal yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri dalam interaksi kami dengan para WNI khususnya yang ada di wilayah Israel mayoritas mereka tetap tenang bahkan ada beberapa yang memang tidak aware dengan adanya serangan tersebut mayoritas mereka tinggal di Arafah di Arafah itu wilayah selatan Israel yang memang tidak menjadi sasaran serangan dari Iran namun kami tetap menghimbau kepada mereka untuk meningkatkan puas badan karena kita tidak bisa take it for granted situasi akan sama seperti ini akan antisipasi ke worst case scenario jadi kemarin kami ingatkan untuk siapkan langkah-langkah kontingensi termasuk tadi disampaikan padu bus pola kita akan sama jalin komunikasi dengan KBR aman di wilayah Israel kemudian siapkan titik-titik safe house kami sudah siapkan titik-titik safe house dan proses evakuasi nanti jika dilaksanakan menuju ke wilayah Jordan oke mungkin bisa dielaborasi lagi Pak Judo terkait dengan titik-titik safe house yang sudah disiadakan dimana saja atau mungkin juga personel-personel baik dari kementerian luar negeri dan juga apa ya namanya stakeholder terkait ada kota-kota atau titik-titik mana saja yang menjadi atau diprediksi bisa berpotensi tadi terdampak dalam eskalasi situasi konsentrasi warga negara kita yang ada di Israel ada di Jerusalem ada Tel Aviv dan di Arafah di Arafah ini mayoritas adalah pelajar yang sedang bersekolah untuk teknologi pertanian yang ada di Israel kalau di wilayah Libanon sorry maksud saya Suriah tadi Libanon Jordania untuk wilayah Libanon kita memahami bahwa disana ada Hezbollah di Libanon Selatan yang juga kemarin juga melakukan serangan-serangan ke wilayah Israel dan saling membalas dalam konteks status siaga di KBR Beirut saat ini sudah ditetapkan siaga satu untuk Libanon Selatan dan untuk wilayah Beirut dan sekitarnya siaga dua dan beberapa saat yang lalu sebetulnya sudah dilakukan evakuasi terbatas dari Libanon Selatan ada beberapa WNI kita yang tinggal di Libanon Selatan untuk kita bawa ke KBR Beirut kami juga sudah berkoordinasi dengan kontiko pasukan PBB kita yang ada di Unifil baik untuk keluarga Pak Juda bisa menghubungi kemana soal perlindungan atau evakuasi keluarga mereka yang masih berada di titik-titik tersebut untuk keluarga yang ada di Indonesia kami sudah menyiagakan nomor hotline baik yang ada di Kementerian Luar Negeri maupun yang ada di masing-masing perwakilan kami dapat sampaikan disini untuk hotline perlindungan WNI yang ada di Kementerian Luar Negeri di 012 9007 0027 0027 sedangkan untuk hotline perwakilan RI bisa diakses melalui aplikasi bergerak Safe Travel Cam Loop yang bisa didownload di App Store maupun di Play Store disitu ada informasi mengenai nomor hotline perwakilan RI mungkin dalam konteks ini kami juga menghimbau karena ketika ada serangan hudal misil baik dari dua belah pihak kemungkinan wilayah airspace akan ditutup wilayah udara akan ditutup kemarin juga sudah beberapa negara menutup wilayah udaranya dan kemudian mengganggu Jakal Penabangan jadi kami juga sudah menyampaikan imbauan kepada bagian negara kita selain kami mengimbau tidak melakukan perjalanan ke Israel dan ke Iran bagi wakil negara kita yang melakukan perjalanan melewati wilayah Timur Tengah antisipasi adanya gangguan jadwal penerbangan dan oleh karena itu hubungi segera maskapai masing-masing terkait dengan update jadwal penerbangan untuk menjaga stranded di wilayah-wilayah baik antisipasi dan juga mitigasi serta langkah kontek jensi terintegrasi ke seluruh sektor begitu ya Pak Juda terakhir saya ke Prof Hikmahanto Prof ketika kekhawatiran ini ya lagi-lagi kita harus khawatir karena dengan khawatir tersebut kita bisa bersiap apa yang harus Indonesia lakukan dan juga mempersiapkan diri ya terutama terkait dengan skenario-skenario terburuk yang bisa terdampak atau bisa berdampak kepada kita baik dari harga minyak yang melambung inflasi global yang meningkat suku bunga tinggi dolar Amerika Serikat juga mungkin terdampak karena adanya inflasi serta kapital outflow namun juga keamanan bagi warga negara Indonesia yang berada di tengah konflik tersebut ya yang pasti adalah penyelamatan terhadap warga negara itu menjadi hal yang sangat penting disini perlindungan warga negara itu merupakan kewajiban bagi negara terhadap warga negaranya itu yang pertama yang kedua kalau menurut saya kita harus lihat perkembangan sekarang ini tidak hanya jam ke jam ya tapi sudah menit ke menit apa yang terjadi di Amerika Serikat apa yang terjadi di Israel apa yang terjadi di Yordania terjadi di Palestina sendiri terjadi di Iran ini semua kita harus lihat perkembangan saya nanti berharap Bapak Dubas di Iran bisa melaporkan kepada Ibu Menlu terkait dengan apa pergerakan-pergerakan yang akan terjadi di Iran demikian juga kedutaan-kedutaan besar kita yang ada di Amerika Serikat yang ada di Yordania yang ada di tempat-tempat lain yang bersinggungan dengan konflik harus memberikan update dari situ nanti Ibu Menlu mencoba merumuskan apa yang harus dilakukan apakah perlu Ibu Menlu melakukan shuttle diplomasi jadi diplomasi yang harus bertemu dengan berbagai pihak kenapa? karena menurut saya dalam situasi yang seperti ini semua negara akan lebih berpihak ke salah satu pihak yang sedang berkonflik kecuali Indonesia Indonesia kita harus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif jangan sampai kita ini mengekor-ekor Amerika Serikat mengekor-ekor Rusia atau apa tidak ada seperti itu kita harus bisa menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif berpihak pada perdamaian bagaimana kita bisa mencapai perdamaian dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi beliau mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa kalau misalnya perang Ukraina ini berlanjut maka akan berdampak pada perekonomian dunia berdampak pada krisis pangan krisis finansial dan lain sebagainya terutama bagi kita negara-negara berkembang oleh karena itu perang harus diselesaikan secara damai maka Bapak Presiden sudah tepat ya pada waktu serangan pertama oleh Rusia beliau mengatakan apa stop perang karena perang itu menyelengsarakan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 piagam PBB pasal 2 ayat 3 piagam PBB mengatakan kalau ada sengketa antar negara maka mereka wajib menyelesaikan secara damai sedemikian rupa sehingga tidak menjeopardize apa namanya membahayakan masalah perdamaian keamanan dan keadilan internasional nah itu yang harusnya dilakukan dan saya berharap pemerintahan ke depan nanti harus menyediakan menteri luar negeri dengan pesawat yang khusus jangan sampai ibu menteri harus melakukan shuttle diplomasi tapi nunggu pesawat terjadwal nanti kalau pesawatnya delay report dan lain sebagainya ini sudah tidak benar ya kita ini negara walaupun masih middle apa namanya power tetapi sangat signifikan oleh masyarakat dunia kita ini diminta untuk berperan lebih banyak terutama kalau dalam situasi-situasi seperti ini kalau menunya tidak bisa terbang sesuka dalam konteks waksi yang beliau butuhkan ya bagaimana gitu ya nah inilah pentingnya ya saya berharap bahwa Indonesia bisa mengoptimalkan posisi kita oleh karena itu kita akan melakukan yang namanya shuttle diplomasi apabila dibutuhkan untuk memastikan tidak bereskalasinya peran yang terjadi di Timur Tengah demikian setuju Prof take a side on humanity itu yang paling penting dan juga paling urgent saat ini semoga dengan shuttle diplomasi tersebut ya kalau misalnya memang dibutuhkan akhirnya harus dilakukan shuttle diplomasi tersebut tentunya memang tujuan utamanya atau harapan kita adalah bisa meminimalisir jatuhnya korban-korban sipil dan juga warga negara yang tidak bersalah dalam konflik yang terjadi dan ini sudah tahunan lamanya antara negara-negara di Timur Tengah dan juga negara yang ikut serta lainnya baik Bapak-Bapak kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dalam sindopre malam hari ini Pak Dubes Roni Praseto Yuliantoro Pak Judan Nugraha selaku Direktur PWN Kemenlu Republik Indonesia serta Guru Besar Hukum Internasional atau hubungan internasional maksud kami Hukum Internasional maksud kami dari Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sekali lagi salam sehat selalu sampai jumpa terima kasih Terima kasih.